Intro Limba pabrik mencemari hingga ke pemukiman warga Dusun 1, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Deliserdang, Sumatera Utara. Akibat pencemaran tersebut, sumur milik warga mengalami bau dan berminyak. Apabila musim kemarau tiba, sumur pun berwarna hitam. Keresahan warga yang disebabkan air sumur yang tidak dapat digunakan untuk kebutuhan hidup, kini berimbaskan warga krisis air dan membutuhkan air bersih. Air sumur yang tercemar limba itu berakibatkan warga terserang penyakit gatal-gatal, terutama menyerang pada anak-anak dan balita. Seperti kondisi yang dialami seorang balita bernama Rizky, yang berusia 3 tahun terserang penyakit gatal-gatal, di mana seluruh badannya terdapati luka dengan dipenuhi kudis akibat mandi dari air sumur yang tercemar limba tersebut. Kondisi pencemaran limba ini dialami warga selama 4 tahun. Sementara pengaduan kepada kecamatan hingga pemerintah kabupaten, hingga kini belum ada tanggapan terhadap warga. Warga menilai pemerintah kabupaten Deli Serdang tutup mata atas persoalan yang dialami warga tersebut. Menurut keterangan salah seorang warga, limba yang berasal dari salah satu pabrik sabun milik PT Tani Mas, saat ini pihak perusahaan belum ada yang menjumpai warga terkait pencemaran limba tersebut. Semarang bang ya, semarang di apa, itu kena sampai ke sumur warga itu bang? Sampai lah bang. Dampaknya bang gimana bang? Ya gimana ya kata-kata bang, gak bisa dikonsumsi lah air ya. Akhirnya dikonsumsi ya, selagi selama ini pakai apa? Air apa bang? Air beli lah bang. Beli bang ya? Akibatnya bang? Itu harus beli air kita, gak bisa dicuci gitu-gitu gak bisa lah. Gak bisa bang ya. Cucu-cucu pakaian aja lah. Cucu-cucu pakaian aja bang ya. Untuk mandi? Untuk mandi pun bang dia kok, udah panas seminggu bisa dipakai untuk mandi air seumuran. Ya. Ya kalau musim hujan bisa dipakai lahir untuk mandi. Dampaknya akibatnya ada terserang gak agak-agak-agak ini pak? Ya ada bang. Anak gatal-gatal semua mandi. Gatal-gatal ya? Sudah bertahun-tahun bang ya? Sudah berapa tahun di alam ini? Semenjak limbah ni ke sawah lah. Limbah ni ke sawah lah. Sudah ada lima tahun lebih bang? Lebih kurang. Lebih kurang bang ya? Jadi sudah ada pengaduan gak bang? Udah kemarin itu cuma diparet gitu aja gak dikasih batu paretnya. Yang sama aja tetap ngeresap juga airnya kan. Jadi belum ada tanggapan bang? Belum ada. Itu perusahaan apa bang? Tahu kami kok beli sabun gitu ya bang. Tanimas. Tanimas tak apa-apa. Harapan bang yang mana bang? Ya harapannya. Diperbaikilah apa nyirigasi air limbah ni biar jangan menjumpani kesetemaran sumur kan. Sebelum pabrik berdiri, warga sudah bermukim sejak tahun 1980. Namun pihak perusahaan hingga kini belum ada yang memperhatikan warga yang berada di sekitarnya terhadap pemberian kompensasi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tiri Prata TV. Salam Tiri Prata. Salam Tiri Prata.